Jangan lupa like, comment, subrek Subrek Ini modern, ini jauh gelut apa-apa ya Jauh gelut What's up guys, ketemu lagi di channel saya guys Kita sekarang mau membahas tentang agi guys Akinya ini ada salah satu, ada yang sawak guys Ada yang sawak, salah satu Jadinya kita mau perbaiki Dan sawak yang ini guys Soalnya kemarin kita pakai redup Cuma kepakainya untuk lampu gerobak itu cuma satu jam tuang Kalau untuk yang lain itu sampai 6 jam Kuat guys, masih terang Kita perbaiki Seperti yang ini guys Kemarin seminggu yang lalu kita juga perbaikin Ternyata sukses, benar-benar kepakai kembali Soalnya sudah sawak Terus kita perbaiki sendiri Mudah kok caranya guys Ini caranya guys Kita lepas dulu Capit-capitnya ini Capit-capit untuk pengecasan Nah Ini guys Kita Kuatbaiki guys Kita perbaiki Kita perbaiki Pakai apa saja bisa cash Yang disini bisa ketongkar Kita tongkal Kita tongkal guys yang ini Nah Nah Sati-sati-hati guys Seperti ini guys Kita bongkar Seperti ini Lubang-lubangnya kita Ini Buka Karetnya ini Nah ini kan ada karetnya guys Kita buka Seperti ini Satu persatu Seperti ini Ini udah sawak guys Semua bertahan Satu jam doang Buat lampu kerobak Kalau yang lain Sampai 6 jam Dari Setengah 6 Maghrib Sampai jam Setengah 12 Nah Kita Cuma pakai ini aja guys Energesnya guys Nah Air ini guys Yaitu Air aki guys Air aki yang Ini udah kita campur guys Jadi satu Yaitu Air aki Yang tutup merah Sama yang tutup biru Kita campur jadi satu guys Jadinya dua botol Kita jadi satuin guys Jadi Ibaratnya Satu banding satu Botol tutup warna merah Aki sur Sama air aki biasa Itu dicampur guys Satu botol Satu botol Jadi satu Nah Kita menggunakan Sekarang Menggunakan ini guys Untuk Memasukkan di dalam ini Yaitu suntikan guys Sama botol Potongan botol ini Langsung saja guys Kita tuangkan dulu Air aki nya Nah Seperti ini Terus kita sedot Pakai ini guys Suntikannya guys Ini ada takarannya guys Takarannya Tulisannya 5 mili 10 mili 15 mili 20 mili Kayak gini guys Jadinya kita Makanya di mili guys Kalau saya Takarannya di 5 mili Untuk satu lubang guys Nah Kita masukkan Langsung saja guys Satu lubang 5 mili 5 mili Kalau tidak ada Takaran mili Ya pakai Ini guys Jadinya separuh Dari badannya ini guys Badannya aki ini guys Dapatnya Jangan sampai Berlebihan Sampai Full Nanti takutnya Pas waktu mengecasan Dia lubir ke atas guys Nah Kita tuangkan guys 5 mili 5 mili 5 mili Aja guys Kita masukkan Terakhirnya Pelan-pelan Aja guys Kita lalu kenceng guys Kita nuang Luangnya Pelan-pelan aja Kalau tidak pelan-pelan Lagi ini guys Lugar Lugar Terlalu kenceng Kita sedot lagi Pelan-pelan aja Nah ini Sudah turun Di enggak lima gelas Berarti Lima mili Terus Yang sampingnya Lagi Juga Lima mili Pelan-pelan aja Jangan sampai Terlalu Nekannya terlalu Kenceng Pas nengah keluar guys Ntar Selan-pelan aja Terlalu 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 Berắt selamat menikmati kita di angka 10 kita buang udaranya dulu guys hati-hati guys jangan sampai airnya terkena tangan guys terbahaya sekarang sampingnya guys kalau nekannya terlalu kenceng kayak gini guys supir di angka 5 nah sekarang sampingnya kita habisin guys nah tinggal 2 lagi guys jadinya di angka 10 guys ntar kita sedot lagi guys isi ulang nah ini guys terus kita masukkan lagi guys 5 ml set terus satu lagi juga 5 ml oh ini sisanya kita masukkan nah kita selesai guys ini masih ada sisanya kita tuangkan ke botol lagi guys buat persiapan cadangan nanti guys jangan dibuang ini sewaktu-waktu ada api lain yang swap lagi guys nah kita tuangin lagi ke dalam botol biar aman biar gak tumpah seperti ini kita tutup tutup botolnya kita simpen ke tempat yang lebih aman kemudian kemudian kita tutup lagi guys ini kita tutup lagi untuk karet-karetnya seperti ini nah seperti ini guys kita tutup terus kita lap dulu guys pakai tisu apa kain lap bisa kalau gak ada tisu nah ini tingkat pinggirannya kita simul kita lap yang pernah cairan tadi seperti ini kemudian kita pasang lagi guys penutupnya ini guys penutup luar guys ini kertasnya kita buang dulu guys nah seperti ini kita tutup dengan rapat guys nah andaikan kurang rapat caranya gampang guys pengen lebih rapat lagi jangan kita untuk merapatkannya itu pakai lem alteko guys kalau pakai lem alteko bakalan dia copot lagi guys kalau pakai lem alteko guys jadinya kita untuk penutupan itu tidak pakai lem alteko tapi pakai pakai ini guys yaitu solder guys nah ini jadinya kalau ntar kita lem kayak gini pakai lem alteko dia pasti lepas lagi guys soalnya udah kena cairan cairan dari aki tadi gak bakalan nempel guys jadinya kalau pengen lebih nempel pakai ini guys pakai solder seperti ini guys cara menutupnya guys biar lebih awet biar rapat nah seperti ini seperti ini guys biar gak guys nah ini kan pas ada salah-salahnya itu guys jadinya saling-saling nempel ntar guys soalnya saya dulu pernah nyoba pakai lem alteko gak mau nempel guys lepas lagi guys nah seperti ini satunya lagi guys sampingnya nah nah seperti ini guys guys untuk yang pinggir-pinggir ini ada lubang kecil-kecil ini jangan ditutup guys jangan di apa namanya di pakaiin apa solder guys biar kebuka aja biar ada udara yang keluar dari sini guys kan pastinya ada gelombung-gelombungnya ntar gelombung udaranya keluar dari sini nah seperti itu guys ini saya servis seperti ini pernah dulu kita coba pakai buat motor motornya gak kuat gak kuat ngangkat stater guys terus saya coba seperti ini yang saya lupa akan dilakukan ini eh ternyata kuat guys tapi kita panasin dulu motornya selama 5 menit tau-tau bisa lagi gas aginya padahal udah soak selamatnya gak beli lagi dan kekuatannya bisa sampai satu satu tahun lebih lah dulu padahal udah soak sudah saya buktiin sendiri di sepeda motor terus kita coba pakai ke cara ini ke lampu buat agi gerobak buat lampu gerobak guys jadinya aman guys gak usah beli baru soalnya lagi ngirit lumayan guys agi yang udah soak bisa pulih kembali dan ini mau buat lampu gerobak guys akhirnya guys tadinya redup banget guys kita coba guys nah terang banget guys sekarang padahal kemarin kita coba cas padahal bareng casnya itu yang lain udah full bisa sampai 6 jam ini mah cuma satu jam tapi modelnya redup guys gak bisa terang memang sekarang terang banget guys sekarang kita cas kembali guys biar tambah terang biar tambah awet guys untuk pemakaian nanti pas jualan guys buat lampu gerobak kita cas kembali guys kita singkirkan dulu kita amanin koldernya biar gak kena kati kita cas kita cas lagi guys kita cas lagi guys kita cas kembali kita cas kembali nah ini kekuatannya sekitar kita pakai lampu dulu pembeliannya hampir 1 tahun sih guys 1 tahun lebih 1 tahunan lah 1 tahun ini jadinya 1 tahun terus kita yang ini nih dulu pernah ada salah satu yang kayak gitu guys hampir 3 tahunan kita coba seperti ini 1 tahun setengah nge drop terus kita isi ulang lagi isi ulang yang itu aki kering kita isi ulang pakai air aki ternyata bisa kita coba eh kekuatannya bisa normal kembali guys terus kita pakai sampai 1 tahun lagi jadinya lama banget padahal ini akhirnya kita jumper buat lampu gerobak terus guys 6 jam 6 jam terus ini guys kita charge sampai full buat lampu-lampu gerobak soalnya ini banyak lampunya guys pokoknya lampunya ini ada 2 lampu yang satunya cadangan yang satunya ini guys buat musik pop ya gitu aja guys terima kasih sudah nonton jangan lupa like komen subrek dan bagikan lo teman-teman ada teman-teman ada